Saya dengar-dengar di KTP itu profesinya seniman. Biasanya orang profesinya segera swastawan, pegawai negeri. Ini profesi di KTP seniman. Kita mau tahu seseniman apa sih abang kita ini. Ayo menikmati Jogja di malam hari. Menikmatiinlah malamnya Jogja. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bisa Bicarakan Saja. Nah kawan bicara saya hari ini adalah salah satu seniman yang berasal dari pelelawan. Yang berkecimpung di dunia kesenian. Khususnya seni musik. Nah dia ini adalah salah satu pentolan dari grup band yang belakangan ini sedang warah wiri di media sosial. Dengan beberapa hitsnya yaitu Hulu Balang Kucing Hitam. Nah untuk lebih jelasnya sekarang dia sudah ada di sini. Sengaja saya datangkan langsung dari sore. Selamat sore ya Bang Topik. Selamat sore. Apa kabar ini? Selamat sore. Alhamdulillah. Selamat baik. Oh iya Bang Topik. Mungkin masyarakat pelelawan perlu tahu Bang Topik ini sebenarnya kesalahannya itu apa. Dan saya dengar-dengar di KTP itu profesinya seniman. Biasanya orang profesinya segera swastawan, pegawai negeri. Ini profesi di KTP seniman. Kita mau tahu seseniman apa sih abang kita ini? Iya betul. Memang di KTP saya itu di bagian pekerjaan itu ada tulisan seniman. Ya berarti pemerintah sudah mengakui itu sebagai salah satu profesi resmi kan? Oh iya seharusnya. Tapi apakah itu profesi seniman ini itu menjanjikan ya kita di Kabupaten? Selama ini mungkin karena saya juga baru belajar untuk berkesenian di Kabupaten khususnya pelelawan. Karena selama ini saya menerapkan kesenian itu di lingkup yang lebih besar kebetulan di Jawa waktu itu. Dan kalau emang diseriusin bisa aja sih seniman jadi profesi. Karena seni kan sangat luas sekali. Iya kemarin gak salah waktu itu saya pernah searching di Youtube ada band itu pernah hits lagunya di Jogja ya bandnya apa namanya itu ya? Jampe Johnson ya. Itu lagunya yang saya tahu copy. Copy Blues. Copy Blues. Copy Blues Jogja. Nah pemirsa beliau ini sudah saya kesehatan sudah tahu sejak lama dia punya band namanya Jampe Johnson ya. Dan dia punya hits yang namanya Copy Blues Jogja. Dan buat mirsa yang ingin melihat langsung bagaimana mereka berkarya jaman dulu bisa cek langsung di Youtube. Itu ya Jampe Johnson. Nah jadi selanjutnya rencananya apa nih Bang? Aduh ruang gerak kesenian disini tuh sempit sebetulnya. Maksudnya ruang gerak maksudnya panggung gitu? Ah iya salah satunya panggung. Kalau kita di Jawa kalau kita tarik perbandingan mungkin di Jawa kita bisa lebih explore ya karena disana banyak sponsor banyak event. Sementara disini hanya ada event-event tertentu dan sebagai seniman tentu jadi PR saya pribadi kan. Bagaimana membawa atmosfer baik kesenian yang ada di Jogja balik ke pelawawan. Nah itu tadi kan panggung gak ada. Istilahnya sebagai seniman saya juga mantan-mantan. Dulu saya dulu access juga di bidang musik pemirsa. Saya juga penawar wiri di festival-festival. Dan sekarang saya banyak main di belakang panggung. Dan dibalik layar lah kayak bikin-bikin video klip. Saya mau tanya. Kira-kira selain panggung produk apa sih yang bisa dibuat seniman itu di pelawan itu? Khususnya mungkin seniman musik ya. Produknya apa gitu? Hal pertama yang harus dilakukan sebagai seniman pastinya membuat si pemilik seni ini tuh seniman ini jadi lebih menarik. Kan itu yang sedang kami soal dengan. Harus buat? Harus buat karya? Harus. Salah satu. Dan kemudian ada karakter identik. Seperti dulu balang kan kita misalnya mengenakan tanja. Maksudnya menampilkan hal-hal yang bisa ditampilkan yang selama ini cuma jadi pandangan biasa. Kemudian dikolaborasi dengan kesinian yang ada di dalam situ gitu waktu ini. Nah sebagai salah satu maker Bang Topik pernah gak merasa karyanya itu takut. Ini bakal disukai orang apa enggak gitu. Karena secara kan banyak musik itu instan sekarang gitu. Cukup menyanyiin lagu orang, dia terkenal, dan dia jadi artis gitu. Sementara, ya kalau saya, saya gak bisa bilang saya, saya udah pensiun. Tapi saya ini khawatir gitu. Pernah gak kalian itu ngerasain atau takut ya, perasaan takut ketika buat karya ini bakal didengar orang atau enggak gitu. Ya ketakutan-ketakutan dasar gitu kayaknya memang ada di setiap seniman kan. Karena seniman itu seperti kata Probi tadi, kita memang seniman. Make something, membuat sesuatu gitu. Berarti kalau kita bertahan dengan berkomitmen untuk bertahan membuat sesuatu ya, Kita anggap ketakutan-ketakutan itu sebagai tantangan supaya jadi lebih motivasi kan untuk si pelaku seni itu sendiri. Tapi kalau pada akhirnya tetap gak bisa naik gimana? Nah itu tadi balik ke omongan ruangan itu tadi. Ruangan, ruang maksudnya ruang. Ruang gerak. Di sini sebenarnya mau tidak mau, setiap daerah itu memang harus memberi space atau ruang. Dimanapun itu. Iya ya, karena seharusnya semangat untuk pembangunan sumber daya manusia ya. Betul. Kayaknya simple ya, mungkin seniman-seniman yang ada, khususnya seniman yang saya maksud ini yang maker ya, yang bisa buat karya sendiri ya. Harus, harus nih, kenapa saya bilang harus? Karena semangat untuk mengembangkan budaya itu sejalan dengan semangat Indonesia yang menjadikan budaya sebagai jati diri. Betul, betul. Kalau itu saya setuju. Karena memang pemerintah kan berarti penaung. Kemudian... Bapak lah enggak? Ayah. Ayah, ayah, betul lah. Pemerintah ini sebagai ayah dari orang-orang yang berkegiatan di bawah naungan dia kan. Baik itu seni atau bidang-bidang lainnya. Tapi kalau di sini kita berbicara khusus seni, memang pemerintah harus lebih tanggap atau lebih bisa menyerap aspirasi apa, semacam aspirasi atau kegiatan-kegiatan seni yang di bawah ini kan selama ini enggak terdengar nih. Banyak para seniman yang kita di sini khususnya berusaha membesarkan diri dia sendiri tanpa bantuan itu dan ini gitu kan. Sebenarnya yang dibutuhkan dari kawan-kawan seni ini sebenarnya ruang, space itu dari balik ke situ tadi. Kayaknya kesempatan. Karena tahu itu enggak siapa yang penyanyi yang lagu viral, lagu viral itu? Ya Pak, yang di istana, Ji. Yang di... Kita enggak, kita enggak, kita enggak minta pemerintah fokus memperhatikan kesenian. Bullshit lah kalau itu enggak mungkin terjadi kan. Tapi paling tidak adalah dari pemerintah ini bagian atau orang-orang yang ikut mengurus itu. Karena memang hal ini butuh dibesarkan, efeknya akan sangat besar untuk kemajuan daerah. Memangnya penting ya, penting ya pemerintah membina? Penting, penting. Bakat-bakat atau talent-talent seni yang ada di setiap daerah. Sekarang ini lah, Pak Robby pernah lihat satu daerah maju tanpa keseniannya terkenal? Gimana ya, setahu saya kan juga ini bang. Kan pernah ada pelaku seni kan? Ya, sampai hari ini saya masih. Saya masih produksi, saya masih buat. Cuma saya pindah ke media visual. Saya mungkin banyak ngabadiin sesuatu di kamera saya. Cuma abang harus tahu juga. Karena selain saya sebagai seorang videographer, saya juga ngajar IPS. Saya mempelajari peradaban-peradaban manusia. Nah, jadi setahu saya peradaban manusia itu jejak peninggalan itu satu. Peninggalannya budaya. Budaya, budaya. Mulai dari rumah, peralatan, bahkan ke tarian-tarian gitu kan. Terus nyanyian-nyanyian daerah itu kan peninggalan masa lalu. Nah, setahu saya kesenian itu adalah puncak kemajuan berpikir. Setelah kita melalui semua dan kita mengetahui semua, kita sudah mengerjakan semua, kita sudah mencapai puncak tertentu, dan kita ingin menghasilkan lebih. Lebih dari sekedar bentuk nyata. Nah, akhirnya kita lari ke bentuk yang lebih abstrak, kesenian. Kenapa? Karena orang lapar itu nggak sempat mikirin seni. Mana ada orang lapar mikirin seni gitu. Biasanya orang yang sudah mapan dalam berpikir. Bukan saya bilang seniman itu mapan. Nggak. Maksudnya gini, Mereka sudah beralih ke hal-hal yang sederhana menjadi lebih, ke hal-hal yang lebih rumit gitu. Kemajuan berpikir. Nah, ya. Kesenian itu meninggalkan jejak berupa, kalau kayak kita sekarang di sini kayak rumah-rumah ada. Iya. Bentuk penutup kepala, macam-macam. Ada yang namanya tanja, ada yang kece, ada yang ini-ini. Terus ada yang model kain, songket gitu kan. Itu kan sesuatu yang di luar dari hal-hal yang sederhana. Kayak sarung kan biasanya dipakainya. Itu kan biasa kan. Nah, ini dibentuk-bentuk sedemikian rupa agar terlihat indah. Itu kan pencapaian berpikir manusia yang sudah di atas dan normal. Nah, jadi biasanya setahu saya, peradaban yang maju itu peradaban yang peninggalan budayanya banyak. Nah, itu tidak ada sih yang peradaban yang dikatakan maju, tapi dia tidak punya jejak budaya yang ada. Nah, jadi berangkat dari pertanyaan saya tadi, maksud saya, sepenting apa sih? Kalaupun tidak mungkin sepenting hak bidang lain, dalam bentuk apa sih abang pengennya pemerintah itu turun? Tepatnya bukan, mungkin bahasa tepatnya bukan pemerintah turun Pak Rop, tapi bekerja sama dengan para si pelaku seni ini tadi, karena ada aspek kemajuan memang dari kesenian itu, yang tidak bisa kita pungkiri akan membuat suatu daerah itu terangkat baik secara nama maupun budaya itu sendiri. Identitasnya jelas. Identitasnya jelas. Mempunyai produk lokal. Iya, mempertegas identitas pelawan, katakanlah begitu kan. Mereka punya seniman yang di dalam bidang seni menaikkan ini. Kami juga berusaha sebenarnya secara independen Pak Rop. Maksudnya kami juga bekerja sama dengan beberapa label, agar karya-karya kami di Ulubalang Kucing Hitam itu bisa masuk ke platform internasional, kan ada 40 platform dunia. Pasti kita di daerah, katanya kita bisa berbuat sama bagusnya dengan orang di pusat. Iya bisa, bisa saja betul. Tidak jadi tuan rumah. Oh iya itu lagu-lagunya berbahasa Melayu semua. Nggak, nggak semuanya berbahasa Melayu. Ada yang di salah satu lagunya itu kita bercerita tentang Seven Ghost Raiders kalau nggak salah. Berarti khusus ini ya, lagu buat ini ya. Iya, dedikasi kita sebagai seniman kan. Antemnya Bono ya. Antemnya Bono. Berarti udah ditawarin ke Pembali. Sudah sempat ditawarkan secara resmi, tapi ada lagu lain yang nanti akan diproduksi. Sama rogir ya? Iya, masih. Saya sempat kepikiran di rumah, kenapa Ulubalang yang katanya memang punya hal-hal yang karya-karya sendiri, yang udah diproduksi, udah dibuat. Bahkan tadi denger-dengar sampai ke Malaysia, ke Johor. Johor, juara dua. Itu yang Osam. Osam. Nah, mereka punya prestasi sedemikian rupa, tapi kenapa nggak bisa tampil di hari yang sama dengan artisnya tadi. Ini kan kesempatan tampilnya di depan orang banyak. Tunggu lho, apakah nggak ada tawaran atau gimana? Ada tawaran tapi yang layak lah. Jadi istilahnya... kan budaya itu dapet hari. Terkenang tapi tak diajak. Teringat tapi tak dicakapkan. Kan gitu istilahnya. Nah, kurang paham nih. Kurang paham ya? Iya, maksudnya gimana nih? Jadi intinya, janganlah jadikan budaya itu sebagai penyambut tamu istilahnya. Seolah-olah pemerintah tidak pede membawa budaya dia sendiri, budaya dia sendiri, ke pementasan utama gitu. Bukan soal layak-tidak layak. Kalaupun talent ini dianggap tidak layak, mestinya pemerintah pupuk lah. Upayakan barang ini layak kan gitu kan. Atau mungkin... Atau contoh itu, Mas Muntel. Atau kita contoh yang dilakukan Presiden lah. Siapa sih Farel? Iya kan? Sebelum beliau bawa ke pementasan istana. Nah, maksudnya dia yang perlu ditiru di situ. Ditiru cara Pak Presiden itu mengangkat budaya dia. Kenapa kita tidak yang di sini? Sebagai orang utama misalnya katakan. Tampilkan lah, ini anaknya belum viral nih. Minimal mungkin sebelum akhirnya. Iya betul lah. Katakanlah ada artis lain pengisi kemarin kan. Ganteng kan itu? Jadi mungkin belum pede ya? Belum pede? Kalau saya menangkapnya memang belum pede kan di pemerintahan. Dia pelawan nih Pak Raff, Kayaknya seni itu memang... Harusnya seni itu bermaruah di tanah budaya. Tidak berkiblat pada yang viral gitu kan. Viral itu kan efek dari kesenian sebetulnya kan. Nah, kalau sesi seni ini sudah ditangkap baik oleh pemerintah. Kemudian ini dibantu. Jadi sesuatu yang viral seperti lagu Pak Presiden. Itu sukses. Di pelawan pun bisa kita bikin begitu. Kalau mau. Kita punya SDM-nya ya? Kita punya SDM. Kita punya tempat recording sendiri sebenarnya. Pelawan banyak-banyak. Belawang merekamah di mana? Masih di kamar. Di kamar bisa kan? Home industry bisa. Kalau bikin video clip sama saya juga bisa. Oh bisa ya? Nanti kita bicara tarif di situ. Artinya gini. Kita punya semuanya ya? Kita punya semuanya. Kita punya semuanya. Dan mungkin pemerintah bisa manfaatkan itu kan? Ya, kalau bahasa Mick Jagger-nya use me. Gunakan saya. Manfaatkan. Kami ini gini Pak Raff, Pak Raff. Pemerintah. Pakai kami ini ya? Nah, kan gitu istilahnya. Nanti terkenalnya efek daya kalian pakai kami ini. Nikmati sama-sama. Nah, jadi kira-kira harapan ke depannya sebaiknya gimana? Bagusnya. Buat perkembangan seniman-seniman lokal. Agar bisa lebih produktif gitu. Kepada kawan-kawan seniman tentunya saya berharap sebagai sesama seniman supaya kita lebih kreatif. Ini bisa kita jadikan momentum seperti rendahnya apresiasi pemerintah, banyaknya tantangan kita dalam berkarya itu bisa jadi momen untuk kita memperbaiki diri. Agar selalu tetap berkarya, berbuat yang jauh lebih baik dari hari ke hari dan kemudian kita bisa menyumbang kemajuan untuk daerah kita sendiri pelawan. Nah, demikian tadi bincang kita bersama Taufik salah satu pentolan dari band lokal pelelawan Hulu Balang Kucing Hitam. Dan semoga apa yang kita bicarain tadi bisa menjadi masukan buat kita semua, para pelaku seni dan khususnya pemerintah kita sebagai wadah naungan kita bersama di pelelawan. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan kawan bicara kita yang pastinya tidak kalah kerennya dengan bro topik yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.